Pemain senior timnas Indonesia, Fahruddin Arianto, bicara tentang pemanggilan pemain skuad Garuda. Sinta Aeyong sudah mengumumkan 22 pemain yang akan bergabung di FIFA Match Day bulan Juni nanti. Pemain yang hadir akan bertarung di Laga Uji Coba melawan Tanzania dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menariknya, pada pemanggilan ini tidak ada pemain dari klub yang berlaga di Championship Series Liga 1 2023 per 2024. Dua nama veteran yakni Mark Klok dan Arianto tidak dipanggil oleh Sin. Fahruddin Arianto menjelaskan, syarat pemanggilan pemain timnas adalah memiliki bakat dan konsistensi. Menurutnya, Sinta Aeyong sudah memiliki standar khusus untuk pemain yang berada di skuad Garuda. Mereka harus bisa membuktikan diri di kompetisi agar kesempatan berada di timnas semakin besar. Pemain yang menonjol sekarang bisa menunjukkan konsistensi untuk bisa dipanggil dalam kesempatan berikutnya. Saya yakin Coach Sin juga pasti melihat apa yang ditunjukkan di kompetisi domestik ini, kata Fahruddin Arianto, Sabtu, 25 per 5. Pemain berusia 35 tahun ini menilai bahwa pemanggilan pemain oleh Sin saat ini cukup objektif. Pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak memikirkan apakah pemain pilihannya berada di Championship Series atau tidak. Namun, Fahruddin yakin akan ada kesempatan bagi semua pemain untuk berada di timnas. Ketika pemain ini mampu menunjukkan, insya Allah tinggal tunggu waktu untuk dipanggil. Sepertinya tidak ada hubungannya soal pemanggilan timnas dengan performa tim di Championship Series, pungkasnya. Fahruddin sendiri jadi salah satu pemain yang cukup banyak mencatatkan caps di timnas. Menjalani debut pada tahun 2012 lalu, dia sudah bermain dalam 54 pertandingan skuad Garuda. Terakhir dia menjalani tugas saat pertandingan melawan Brunei Darussalam untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.